Terima kasih. Bapak Jamal Hussein Harahap sebagai Sekretaris IGI Sumatra Utara, Bapak Purnawanto, Direktur Diklat Ikatan Guru Indonesia Sumatra Utara, Bapak Ibu Kebda seluruhnya di wilayah Sumatra Utara, dan Bapak Ibu Guru Hebat, anggota Ikatan Guru Indonesia, dan akan menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu, salam bahagia untuk kita semuanya, sangat berbahagia pada malam hari ini, bisa bergabung dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru Hebat di webinar kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia, kita akan memulai acara ini, tetapi sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Maka Bapak Ibu Guru Hebat se-Indonesia, kami undang untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Igi, kami undang Bapak Ibu semuanya dalam keadaan duduk siap, akan kami tayangkan dalam waktu yang sebentar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 menikmati pendidikan sebab selamat menikmati potensi tetap menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 titik salam menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati salam menikmati selamat menikmati menikmati Kita tentang itu di fitur-fitur Di semakun yang ada pada kita Saya kira ini yang dapat disampaikan Terima kasih buat teman-teman Guru se-Indonesia Terima kasih buat narasumber kita Yang masih terus bergerak Terima kasih kepada kita semua Semoga Tidak hanya di Sumatera Tara Tapi di seluruh Indonesia Pendidikan itu akan Lahir, tumbuh dan Berkembang dengan Baik berdasarkan potensinya Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Puji Tuhan Webinar pengembangan Pendidikan melalui Intelijensi Buatan Saya nyatakan resmi Di mulai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Selamat malam Terima kasih Kepada Pak Jamal Ijinkan saya untuk menyambutnya Berpantun Pak Jamal Saya akan memberikan Pantun kepada Bapak Air beriak Tanda tak dalam Air tenang Seperti berlian Ijinkan saya Mengucapkan salam Terima kasih Kepada Bapak Jamal Husein Harhab Yang sudah membuka Acara kita Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara Tadi disebutkan Bapak Purnawanto Beliau adalah Direktur Diklat Dan pelatihan IG Sumatera Utara Tetapi beliau selalu berada Di belakang layar Dan saat ini juga Beliau sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak Jadi kalau Bapak Ibu Sedang menyelenggarakan Sekolah Penggerak Mungkin Bapak Ibu Bisa nanti Melakukan kontak Dengan beliau Bagaimana tentang KWSP Dan semua Perlingkapan tentang Menjalankan Sekolah Penggerak Itu sekelas info ya Bapak Ibu ya Baik Bapak Ibu Tidak berlama-lama Kita akan memasuki Sesinya Seperti apakah Intelijensi Buatan yang seperti Yang diutarakan oleh Bapak Jamal tadi Nah dua narasumber kita Pada saat ini adalah Gisiti ya Sekaligus juga Pengurus Ikatan Guru Indonesia Yang jam terbangnya Sudah kemana-mana Bapak Ibu Jadi tidak diragukan lagi Nah beliau ini Berdua nanti akan Menyampaikan materinya Masing-masing Tetapi di materi Yang pertama Kita akan dibersamai Oleh Ibu Dewi Gusti Monalisa Sebelum beliau Memaparkannya Saya akan Menayangkan Sipi beliau Siapakah Ibu Gusti Ini Di kesehariannya Atau pencapaiannya Selama ini Ijinkan saya Untuk share screen Bapak Ibu Baik Mohon maaf Bapak Ibu Mungkin nanti Pak Jamal Akan ada Kegiatan lain ya Bapak Kita foto bersama dulu Barangkali ya Pak Jamal Mohon izin Bapak Sebelum saya share screen Halo Bapak Halo Bapak Oke Baik Ya Kalau Bapak Ibu Silahkan membuka Videonya Boto bersama dulu Ya Saya missing nih Di sini nih Karena Terlena dengan Apa tadi Pujian dari Pak Jamal Baik Bapak Ibu Saya akan mengambil Sesi fotonya dulu Silahkan berikan Terbaik di malam hari ini Setelah makan malam Bapak Ibu Satu Dua Tiga Yes Oke Terima kasih Bapak Ibu Saya sempatkan dulu Sebentar Bapak Ibu Sabar dulu Iya Oke Sudah Baik Wow Ya Baik Bapak Ibu Saya akan share screen Ijinkan saya share screen Apakah terlihat Bapak Ibu Baik Nama beliau adalah Ibu Gusti Dewi Monalisa Founder Digital Sosial Dilahirkan di Dumai Provinsi Riau 2 Februari 1974 Saat ini beliau Bekerja di SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge Mengampu mata Pelajaran Sosiologi Mudah-mudahan Bapak Ibu Di sini ada yang Satu jurusan Dengan beliau Ya Nah beliau ini Di pengalaman Bekerjanya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Wow Salah satu Apa ya Bapak Ibu Jabatan Strategis Di sekolah ya Kemudian Ketua NGMP Sosiologi SMA Asahan Dan beliau juga Fasilitator Instruktur Dan narasumber Di berbagai acara Kemudian beliau Merupakan seorang GCT Atau Google Certified Trainer Dan Kuisis Super Trainer Kemudian beliau Di tahun 2022 Menjadi sahabat Rumah Belajar Dan sudah Memiliki sertifikat Guru Penggerak Angkatan 6 Dan pendidikan beliau Di tahun 2004 Sampai 2005 Yaitu Universitas Negeri Medan Dan mendapatkan Akta mengajarnya Di FKIT tersebut Kemudian beliau juga Menyelesaikan S1 nya Di Universitas Sumatera Utara Jurusan Sosiologi Baik Bapak Ibu Apa saja skill beliau Nah ini skillnya Bapak Ibu Keterampilannya Sangat banyak ya Bapak Ibu Yaitu Advisor Level 1 Book Creator Certified Auto Canva for Education Yang sekarang lagi booming Bapak Ibu Kemudian Smart Apps Creator Wakalet Dan aplikasi digital pembelajaran Seperti Padlet Skat Genielli AS3 Renderforest Dan lain-lain Wow Bapak Ibu Berarti Tidak tertuliskan semuanya Dengan kata Dan lain-lainnya Baik Bapak Ibu Mari kita berikan Ruang kepada Ibu Gusti Dewi Monalisa Monitor Ibu Dewi Berasa Kedengaran Silahkan Ibu Oke Pohon sukun Di tengah taman Taman indah Jangan dihancurkan Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian Salam kenal Saya ucapkan Pohon pepaya Tiada berduri Tunggu bersama Bapak Izinkan saya Berbagi Moga-moga Berkenan di hati Oke Bapak Ibu Izin saya Saya screen dulu ya Oke siap Pak Cornell Bagusnya Window atau tap Boleh window Boleh tap Tapi nanti kalau tap Ingat memindahkannya Bu Gusti Oke Tap aja deh Di laptop pun bisa dipindahkan Bu Gusti Kalau apa Kepenuhan Di laptop pun bisa dipindahkan Tapnya Kalau kebanyakan Yang lain itu Iya Oh window aja Window Nampak Bapak Gusti Sangat jelas Silahkan Ibu Baik Bapak Ibu Sesuai dengan Webinar pada Malam hari ini Yaitu Menciptakan Pembelajaran menarik Dengan Kecerdasan Buatan atau AI Izinkan saya Menyampaikan Sekilat info ya Bapak Ibu Sebelum nanti kita Melakukan Praktik baik Dari EAA Kecerdasan Buatan malam ini Oke Apa sih Artificial Intelligence Itu ya Bapak Ibu Jadi pada Malam hari ini Kita akan Melihat Beberapa Materi Ada contoh Kecerdasan Buatan Guru Versus Kecerdasan Buatan Kemudian Manfaat AI Bagi guru Dan bagaimana Sebagai guru Kita akan Menggunakan AI Apa sih AI itu Bapak Ibu Mungkin Secara umum Bapak Ibu Sudah mengetahui Apa pengertiannya Mungkin Secara Sederhana Sebuah teknologi Yang menggunakan Sistem komputer Kemudian Perangkat lunak Program Dan robot Untuk berpikir Secara cerdas Layaknya Seorang Manusia Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Contoh Artificial Intelligent Dalam kehidupan Sari hari Banyak Bapak Ibu Ini ada Chatbot Mungkin Bapak Ibu Yang menggunakan Telegram Pernah Mempelajari Apa namanya Bootfather Bapak Ibu Membuat chat Di Telegram Kemudian Assistant Cerdas Assistant Cerdas Sendiri Ini seperti Google Assistant Yang Bapak Ibu Yang mungkin Bapak Ibu Sudah menggunakannya Pembayaran Elektronik Misalnya Seperti Mbanking Algoritma Pencarian Misalnya Seperti Kalau Bapak Ibu Yang sudah Youtuber Monetisasinya Streaming Media Mungkin Sering kita gunakan Sehari-hari Dalam kehidupan Sehari-hari Kita Bapak Ibu Mobile Pintar Juga Seperti itu Aplikasi Navigasi Seperti Gojek Bapak Ibu Sudah Paham Itu semua Adalah Contoh Dalam Kehidupan Pengenalan Wajah Mungkin Kalau Bapak Ibu Membuat postingan Di Facebook Kebetulan Postingan Itu ada Gambar Beberapa Tiba-tiba Di Facebook Itu Ada Gambar Teman Kita Kemudian Ada Kotak-kotaknya Kemudian Akan Kita Bisa Mentex Atas Nama Siapa Itu Diayakan Bapak Ibu Kemudian Editor Text Dan Media Sosial Facebook Instagram Dan Seterusnya Jadi Kecerdasan Buatan Ini Bapak Ibu Ternyata Sudah Ada Dalam Kehidupan Kita Seharian Guru Versus Artificial Intelligence Ternyata Dengan Menggambungkan AI Dan Pendidikan Maka AI Sendiri Akan Memiliki Potensi Besar Untuk Membawa Inovasi Dan Kemajuan Dalam Cara Guru Belajar Dan Menajar Jadi Artinya Bapak Ibu Seperti Dikatakan Oleh Pak Jamal Saat Ini Adalah Eranya 4.0 Dan Menuju 5.0 Eranya Digital Eranya Teknologi Maka Jangan Disiasiakan Kita Update Diri Update Inui Bapak Ibu Sesuai Dengan Anak-anak Manfaat Artificial Intelligence Sebagai Guru Ini Beberapa Bapak Ibu Pembelajaran Lebih Adaptif Jadi Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Perubahan Meningkatkan Keterampilan Penyampaian Informasi Mungkin Dalam Pembelajaran Bapak Ibu Cenderung Ceramah Monoton Bosan Jadi Di Beberapa Artificial Intelligence Kita Bisa Meningkatkan Keterampilan Kita Mengajar Di Dalam Pengembangan Konten Pembelajaran Jadi Di sini Bapak Ibu Kalau misalnya Kita Biasanya Membuat Presentasi Itu Harus Mungkin Berpikir Keras Di Beberapa AI Ternyata Ketika Kita Menggetikan Sesuatu Yang kita Perintahkan Maka AI Tersebut Akan Membaca Apa Yang Jadi Banyak Konten Pembelajaran Yang Bisa Kita Update Bapak Ibu Meningkatkan Efisiensi Artinya Di sini Bapak Ibu Misalnya Tadi Dalam Pengembangan Pembelajaran Yang Cenderung Mungkin Lama Dengan Memanfaatkan AI Maka Akan Cenderung Lebih Kempat Dan Mudah Bapak Ibu Bagaimana Anda Akan Menggunakan AI Di Kelas Bapak Ibu Harus Tahu Ternyata AI Ini Bisa Kita Gunakan Di Kelas Pembelajaran Apa saja Banyak Bapak Ibu Ada chat Form Google Form Sekarang Kanpa Beberapa Bulan Terakhir Ini Ada Beberapa Fitur Yang Mengenerasi Dengan AI Kemudian Teks Menjadi Video Ada Di Victory AI Slide Presentasi Selain Teksnya Ada Gambarnya Ada Beta Dot Tome Dot Ada Video Video Anivasi Dengan Steve AI Chat GPT Ini Yang Mungkin Yang Sudah Umum Yaitu OpenNight.com MagicPen.com Kemudian Dan banyak Sebagainya Sekarang Kita Tergantung Explore Bapak Ibu Terhadap Pecerdasan Buatan Nah Malam ini Kita Praktikan Bapak Ibu Malam ini Hanya Dua Saja Dari AI Yang Sekian Banyak Tersebut Yang Akan Kita Praktikan Yang Pertama Saya Akan Membawakan Di Kanfanya Sendiri Nanti Teman Saya Ibu Selfie Mungkin Dengan Membawakan Platformnya Google Seperti itu Bapak Ibu Oke Saya Close Saya Share Screen Yang Baru Ya Untuk Praktik Bapak Ibu Bapak Ibu Yang Pakai Laptop Silahkan Login Di Akun Gmail Terutama Bapak Ibu Yang Sudah Punya Akun Belajar ID Silahkan Buka Ya Bapak Ibu Belum Ya Tampak Mulan Tampilan Saya Bapak Ibu Boleh Ya Ini Sudah Sudah Bapak Ibu Boleh Membuka Laptop Atau Di gadget Bisa Enggak Ya Buk Gusti Ya Di gadget Sepertinya Di Android Ya Kayaknya Kayaknya Asisten Kanfanya Enggak Nampak Ya Sepertinya Ada peserta Pertanyaan saya Enggak Nampak Baik Kalau begitu Bapak Ibu Silahkan Sambil Membuka Laptop Atau Mungkin Sekarang Lagi Menggunakan Laptop Bisa Pakai Dua Layar Silahkan Oke Bapak Ibu Ini Tampilan Dari Laman Google Saya Bapak Ibu Ini Saya Pinjem Karena Saya Sudah Oprek Oprek Jadi Nanti Ketika Praktik Baik Agak Susah Jadi Bapak Ibu Silahkan Ke Aplikasi Google Ini Akun Belajar ID Tandanya Kalau Bapak Ibu Sorot Aja Nama Atau Foto Maka Akan Nampak Di Sini Akun Sudah Belajar ID Dan Kanvas Sudah Terintegrasi Dengan Google Di Sini Bapak Ibu Jadi Kita Klik Kemudian Kita Scroll Kebawah Untuk Mencari Icon Kampanya Ini Bapak Ibu Ini Kampanya Tinggal Kita Klik Saja Karena Dia Pakai Akun Belajar ID Dia Munculnya Nama Trim Sili Mencari At Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengalaman beliau pernah bekerja di percetakan sabar ya. Nah, di sana beliau menjadi desain grafis selama dua tahun. Wow, keren nih Ibu Selfie. Boleh diajarin nanti kita di webinar yang selanjutnya. Kemudian dia adalah guru di SMP Negeri 3 Satu Atap Sekolah tahun 2009 sampai sekarang sebagai guru IPA dan prakarya. Dan juga beliau sebagai bendahara bos. Wow, bendahara gaji di sekolah juga. Wow, banyak sekali kesibukannya ya Ibu Selfie. Dan kegiatan beliau ada di mentor sagu sablog, fasilitator IG trainer Microsoft pengurus IG Sumut, sekretaris sagu sapop, Google Certified Trainer sama dengan Bu Gusti Dewi, guru penggerak angkatan pertama. Wow, ini pecah pelur ini berarti ya, guru penggerak angkatan pertama. Beliau juga kuisis super trainer, assembler certified educator pendekar VR Sumut, kokepten kabupaten langkat, kokepten belajar ID, pengajar praktik angkatan 7, dan narasumber praktik baik PMM angkatan 2. Wow, seabrek ya kegiatannya dan pencapaiannya Bu Selfie. Kalian berbicara, ada juga yang lain Bapak Ibu. Sebagai Corel Draw, Google for Edu, Canva, Microsoft Teams, Microsoft 365 Editing Video, Augmented Reality, Virtual Reality. Wow, satu-satu ini jika dibuat di webinar, bisa berbulan-bulan nih Ibu Selfie ya, ditunggu nih webinar selanjutnya bersama keahlian yang dimiliki oleh Ibu Selfie. Hai Ibu Selfie, dengan tidak berlama-lama, ruangan Jimit ini saya serahkan kepada Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas penjabarannya yang terlalu detail. Sebenarnya itu hanya apa ya Bapak Ibu, yang memang saya orangnya suka ngoprek-ngoprek, jadi ya iseng-iseng, tapi alhamdulillah dapat ilmu nih Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti ya kita kalau ada webinar lagi, saya akan bagi-bagi Bapak Ibu yang saya ketahui. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur sekali malam ini saya, apa ya sebenarnya sih, apa ya, derdek gitu. Apa, kita kan berkumpul padahal malam-malam ya, tapi saya lihat pesertanya lumayan banyak nih. Saya yakin Bapak Ibu di sini berarti bersemangat untuk mencari ilmu ya Bapak Ibu ya, menggali dan saya juga akan sharing-sharing ilmu yang saya ketahui nih Bapak Ibu. Salah bersiling salam, tak serupa kita penyetkan keadilan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafatnya di omil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Mona pakai pantun, tapi saya karena mendadak jadi nggak ada persiapan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya nggak hati ya, nggak jago, yang jago ini Bu Mai nih kayaknya nih. Oke, baik tadi untuk PPT sebenarnya ada, PPT sebenarnya bagian untuk penjelasan tentang AI-nya nanti tadi dijelaskan oleh Bu Mona. Saya langsung praktek nih sebenarnya di Bapak Ibu, makanya saya yang kedua nih ya kan. Nah, kan baru belakangan ini lagi heboh nih yang namanya Artificial Intelligence nih Bapak Ibu. Jadi kebetulan karena saya juga seorang di Siti Bapak Ibu, jadi kita juga kebetulan nih Google juga sudah terintegrasi dengan AI nih Bapak Ibu. Nah, malam ini saya akan mencoba mempraktekannya menggunakan Google Form Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah, gini ya Bapak Ibu kita biar sering-sering ya, Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Form atau belum? Kalau sudah nanti ketikan satu, kalau belum ketikan dua. Saya biar tahu Bapak Ibu-nya apakah sudah pada mahir semua, jadi kita nggak perlu terlalu dalam ya membahas tentang Google Form-nya nih Bapak Ibu. Oke, oh rata-rata satu semua ya, berarti Bapak Ibu-nya semua ini sudah pada mahir-mahir nih gitu. Oke, masih ada juga yang dua ya, oh ada juga yang dua, tapi lebih banyakan yang satu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Selanjutnya nih Bapak Ibu, saya akan izin share screen ya Bapak Ibu, saya langsung praktekan saja, karena saya lihat banyak yang sudah angka satu, berarti sudah banyak yang sudah mahir menggunakan Google Form. Saya memang di sini intinya hanya untuk membagikan tentang apa ya Bapak Ibu, tentang AI tersebut di bagian mananya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu, sudah terlihat tampilannya? Ya, otw. Jadi, Bapak Ibu yang buka, maksudnya yang punya laptop nih, boleh nih sambil belajar bareng-bareng kita Bapak Ibu, karena kan biasanya lebih lengket kalau kita praktekin langsung nih ya Bapak Ibu. Oke, saya kan tadi tentang Google Form nih, biasanya Google Form itu kan adalah aplikasi dari Google yang bisa untuk membuat soal nih Bapak Ibu. Nah, karena kan guru biasanya memang identik dengan membuat soal. Nah, dengan Google ini sangat membantu kita untuk bisa membuat soal dengan mudah, apalagi terintegrasi, maksudnya sudah ada AI-nya di dalam. Oke, langkah pertamanya nih Bapak Ibu kita langsung aja praktek, biar lebih apa ya, biar lebih paham nih Bapak Ibu, kita coba login aja. Bapak Ibu bisa ketikan dari Google Drive nih Bapak Ibu, lebih mudah sebenarnya Bapak Ibu login dari drive.google.com, Bapak Ibu nanti masuk menggunakan akun belajar ID ya Bapak Ibu ya. Lebih enak, lebih mudah, gampang nyarinya tuh di sini Bapak Ibu, di Google Drive untuk membuat. Atau bisa juga Bapak Ibu ketikan form FN. Halo? Ya, kedengaran Buk selfie. Oh iya, oke. Docs.google.com. Ya, Google Docs bentar. Terima kasih. Oke, soalnya takutnya baling. Oke, nah kalau kita ketik tadi pakai link, kita ketikan saja forms.google.com, nanti arahnya seperti ini Bapak Ibu linknya. Tapi kita ketikan saja forms, nanti akan muncul. Atau yang langkah kedua bisa juga Bapak Ibu dari Google Drive. Nah, kemudian klik saja tambah yang baru ini. Kemudian, nah pilih yang Google Formular ini, boleh. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya, itu yang kedua nih. Yang ketiga juga bisa nih Bapak Ibu nanti buka dari, tunggu ya, biar kebuka dulu. Oke, tuh sama ya, jadi langkah kedua. Dan langkah ketiga seperti ini Bapak Ibu bisa juga dari, kita ketikan saja, di sini Bapak Ibu, bentar ya, belum keluar semua. Oke, ketik saja. Nah, di sini Bapak Ibu, titik sembilan ini juga ada. Ya, klik titik sembilan, dari aplikasi Google kita nanti akan muncul yang namanya Google Formular. Jadi, banyak jalan ya Bapak Ibu ya kalau kita mau login ke Google. Bisa dari Drive, bisa langsung klik link Google Form-nya, kemudian bisa juga dari titik sembilan yang ada di akun Google kita. Terserah Bapak Ibu yang mana, yang Bapak Ibu suka ya, atau yang mudah gitu. Oke, kita pilih salah satu saja. Saya pilih yang ini nih, misalkan Bapak Ibu. Nah, ini kan tampilan Google Form ya Bapak Ibu ya. Nah, yang mau saya bahas di sini itu saya akan menggunakan dua macam AI nih Bapak Ibu. Jadi, nanti di akhir Bapak Ibu akan, Bapak Ibu nanti akan membuat link, link itu linknya dari link chat form, nanti itu yang nanti Bapak Ibu kumpul nih gitu. Jadi, walaupun saya memberitahu dua aplikasi AI-nya, tapi yang dikumpul nanti linknya cuma satu aja kok. Tapi saya akan memperkenalkan ya, maksudnya mengajarkan dulu nih. Yang pertama Bapak Ibu, saya akan, yang pertama itu kita akan mengenalkan yang namanya Magic Form. Ini Bapak Ibu. Oke, klik tanda tambah ya, kita buat dulu formulir baru ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa buat judulnya, misalkan kita mau buat judul soal, soal apa ya, soal keanekah hayati. Misalkan ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa buat soal sendiri bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini biasanya untuk nama, ya kan, bisa, kemudian bawahnya juga bisa tambahkan lagi, tambahkan untuk pertanyaan baru, misalkan kelas. Nah, kalau nama dia biasanya Google itu akan langsung mengarahkan ke jawaban singkat Bapak Ibu, karena memang kalau udah nama tuh langsung otomatis tuh apa isiannya adalah isian singkat. Nah, kemudian yang di kelas, di kelas itu bisa langsung juga langsung otomatis ke pilihan ganda nih Bapak Ibu. Kita nanti pilih aja kelas misalkan 71 sama kelas 72. Kita buat dua. Kalau mau dibuat wajib, silakan dibuat wajib ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Sampai sini sudah paham ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk cara membuat Google. Nah, kemudian yang mau saya perkenalkan adalah, tapi karena saya ini ya, tunggu ya, saya coba ganti akun kali ya, sakut Bapak Ibu-nya, bisa nggak ya, tunggu ya. Saya coba akun lain atau pakai, bentar. Maksudnya biar kelihatan tahapannya, karena saya sudah menginstall Bapak Ibu, karena kan kalau Bapak Ibu-nya belum install kan, biasanya itu agak beda, bentar ya. Saya coba pakai akun yang lain. Ini saya tadi coba-coba juga pakai akun orang lain, bentar ya, Bapak. Oke. Ini sudah tadi belum ya, saya coba pakai akun teman saya aja ya, Bapak Ibu, sebentar. Kita ganti dulu. Bapak Ibu-nya sudah pada punya akun belajar ID kan, jadi kita pakai belajar ID aja ya, Bapak Ibu, ya kalau bisa ya, karena lebih mempermudah kita nih. Banyak, banyak, apa sih, kayak add-on-add-on yang membantu kita nih, Bapak Ibu. Oh, alah sudah tidak bisa. Tunggu ya. Terlalu banyak akun saya. Biar sama nanti tampilannya Bapak Ibu. Bisa ya. Terlalu banyak nih akun saya. Saya hapus dulu satu. Coba ini ya, bisa enggak ya. Akun Gmail pula. Kita coba ya, Bapak Ibu. Saya biasanya pakai akun belajar ID, tapi kalau tidak ada, kita coba ya. Bisa apa enggak. Atau tapi ini kosong-kosong. Tunggu. Lek, gimana ya. Akun. Saya keluar dulu nih kayaknya. Sebentar ya. Karena nanti untuk tahap penginstalannya, kalau sudah terinstal kan sudah langsung muncul dia nih. Kalau belum kan biar sama-sama kita Bapak Ibu. Saya menunggu akunnya sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita pakai. Bentar. Saya akunnya lupa nih. Bentar. Sabar ya Bapak Ibu. Oh, ini bentar. Kak Hen, apa akun belajar ID kakak apa? Akun belajar ID kakak namanya. Anita 42. Anita rambi 42 at smp.belajar.id 1. Oke. Kak Hen. Akunnya kan, Kak Hen. Kak Hen. Henita kan. Kak Hen. Henita ke 7 kan? 1977 ke 77. jadi yang aku belajar ID dan di taram B42 bukan, apa maksudnya saya tidak ingat nih Bapak Ibu ya sudah, kalau tidak kita lanjut aja ya Bapak Ibu tadi saya lupa mempersiapkan akunnya jadi intinya gini Bapak Ibu kalau sudah nanti disini tadi ini soal keanekaragaman tadi ya Bapak Ibu ya nanti Bapak Ibu silahkan klik dari titik 3 ini Bapak Ibu, bagi yang baru ya nah kemudian dapatkan add-on dapatkan add-on jadi kita AI-nya itu terintegrasi di add-ons ya Bapak Ibu ya mau di Google, Google Form, Google Slide dulu rata-rata kita add-onsnya itu disiter integrasi nah ini Bapak Ibu, kita ketikan saja yang pertama adalah Magic Form nah nah saya ini Magic Form Apps ya Bapak Ibu ya karena saya sudah terinstall ya jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik kemudian nanti ada nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke akun nah pilih akunnya Bapak Ibu tadi terus nanti install gitu ya Bapak Ibu ya ini karena saya sudah terinstall jadi seperti ini nanti apa ya langsung nggak kelihatan sih langkah-langkahnya tapi intinya tetap ikutin aja Bapak Ibu nanti install nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke akun akunnya Bapak Ibu pilih akunnya untuk Google tadi kemudian kalau sudah terinstall ditutup kemudian direfresh Bapak Ibu supaya dia masuk ke dalam Google Form kita gitu ya sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya nanti insya Allah apa saya yakin Bapak Ibu-nya bisa kok nah kalau sudah Bapak Ibu kita pilih dari add-on yang di atas tadi kan untuk menambahkannya dari titik 3 ya nah kalau untuk mengambilnya yang sudah kita install pilih add-ons kemudian kita pilih Magic Form oke ini ya press dulu oke kita launch ya Bapak Ibu nanti akan muncul nih kotak kotak ungu kecil di sebelah kanannya Bapak Ibu kita tunggu nah oke ya jadi ini ada tipe ini ada ini kayak pilihan ganda ya Bapak Ibu MCQ itu pilihan ganda ini true false itu benar salah jadi cuma dua pilihan yang maksudnya dua jenis apa ya namanya dua jenis soalnya nih maksudnya mau pilihan ganda atau benar salah nah disini Bapak Ibu bisa menuliskan misalkan buat kita bisa ngasih ngasih ini kayak ngasih petunjuk ya Bapak Ibu bisa kita buatkan buatan soal keanekaragaman ayati kemudian ini yang bawahnya itu nah apa berapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya berapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tambahkan secara langsung tapi apa dia maksimal tuh hanya 10 nih Bapak Ibu jadi kalau kita tambahkan lebih dari 10 tuh gak bisa dia maksimal 10 kita coba 5 aja biar cepet ya Bapak Ibu ya nah kalau sudah Bapak Ibu silahkan pilih bahasanya bahasa kita ubah ke dalam bahasa Indonesia ya nanti kalau bahasa Inggris keluarnya bahasa Inggris nih bahasa Indonesia kemudian kita generate Bapak Ibu di bawah ini nanti kelihatan nih waktunya ya waktu dari si magic formnya itu membuatkan soal Bapak Ibu tuh jadi gak perlu pening-pening kan kadang kita kalau guru buat soal harus ketik ya Bapak Ibu ya terus cari jawabannya gitu-gitu kan jadi ini ini dia nah ini sudah nih sudah kalau udah seperti ini dikelihatan question generate success berarti sudah selesai kita coba lihat kita minimize dulu ya oke kita lihat ke bawah tadaaa sudah adir Bapak Ibu jadi kita kayak bersulap gitu ya tiba-tiba sudah muncul oh iya saya salah ini kita tunggu ya harusnya saya buat settingan dulu karena tidak muncul bentar ya kita coba jadikan kuis untuk memunculkan jawabannya nih Bapak Ibu oh saya tadi dalam apa ya biasanya kalau pakai magic form ini sudah langsung otomatis sama jawabannya ya Bapak Ibu ya ini tidak muncul bentar ya biasanya sudah sama kunci jawabannya tapi mungkin karena saya tadi terlambat di kuis ya nanti Bapak Ibu bisa nanti tanggal tambahin ya bisa tambahin edit untuk kunci jawabannya disini poinnya sudah ada nih bisa Bapak Ibu ubah per apa namanya per soal bisa terus nanti bisa tentuin jawabannya gitu ya terus kalau mau dibuat klik wajib isi silahkan di klik wajib isi gitu oke terus kemudian itu jadi sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa membagikan kirim klik link ya Bapak Ibu bisa diperpendek nah ini bisa langsung Bapak Ibu bagikan disalin kemudian bagikan ke murid-muridnya Bapak Ibu bisa nanti diubah dulu linknya kemudian dibagikan ke kelas ke WA atau ke mana yang mau Bapak Ibu share oke itu yang pertama ya Bapak Ibu ya terus terus sudah pakai magic form yang keduanya itu saya mau Bapak Ibu setelah kan kita sini sudah buat nih kita misalnya sudah punya soal nih ya Bapak Ibu ya sudah punya soal kita mau kira-kira mau pakai AI yang satu lagi yaitu namanya adalah chat form nih Bapak Ibu jadi soal yang sudah kita buat tadi bisa kita bentuk dalam kayak gini kayak dia kayak ada mesin penjawab nih jadi membuat siswa itu tadi nggak manual cuman ngerjain soalnya itu kayak gini ya cuman kalau kita bagi linknya tadi kan jawabannya hanya dari Google Form nih tapi kalau pakai AI yang namanya chat form itu nanti Bapak Ibu nanti lebih menarik tuh siswanya jadi kayak ada mesin-mesin yang ngajak ngobrol gitu kayak nge-chat padahal itu soal nih Bapak Ibu nah hal yang seperti itu Bapak Ibu nanti bisa juga install yang keduanya nih ya AI yang saya pakai yang keduanya adalah nanti dapatkan add-onnya ketikan saja chat form Bapak Ibu sebentar ya nah ketikan sini chat form kurang sepas ya nah ini yang biru ini ya Bapak Ibu ya karena saya sudah terinstall nanti Bapak Ibu tinggal klik aja kemudian install sama seperti tadi ya sama seperti tadi di install nanti kemudian akan masuk ke akun baru nanti setujukan lah gitu ya pilih setuju baru nanti ditutup ditutup baru direfresh nanti akan muncul nah kalau sudah silakan sama lagi langkahnya ya Bapak Ibu dari add-on ini pilih lagi pilih yang chat form eh mana dia di atas ya tunggu ya saya refresh dulu kadang gak mau atau saya pakai soal yang ini aja deh saya pakai soal yang ada gambarnya Bapak Ibu ya sama juga ada biar nanti muncul juga ada soal yang bergambar tuh muncul juga di handphone anak-anak saat menjawabnya Bapak Ibu kita tambahin aja deh disini ya biar ada gambarnya kan seru nih Bapak Ibu terus kalau bisa Bapak Ibu kalau memang mau disaran saya tidak usah diacak ya soalnya ya supaya dia berurut karena kan kita mau pakai chat form nih jadi kalau diacak kadang takutnya nanti malah apa ya lebih bagus dia tidak usah di bagian sini Bapak Ibu di bagian presentasi bagian presentasi itu jangan di klik untuk ngacak soal ya Bapak Ibu nah ini tidak usah digeser gitu aja tapi yang lainnya gak apa-apa mau terus di bagian sini jawaban juga kalau kadang ada anak yang gak punya akun apa ya ini Kemdikbud ini gak usah digeser jadi bisa akun Gmail biasa juga bisa gitu kita tambahin dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya biar ada biar ada apa namanya biar seru gitu ada foto-fotonya saya tambahkan Bapak Ibu udah tahu ya cara menambahkan ya tambah saya buat misalkan soalnya hewan yang dilindungi nah kita pilih saya pakai gambar aja pilih yang Google Gambar ya Bapak Ibu biar lebih gampang kucing disipkan pilihan keduanya misalkan anjing gitu ya jadi kita biar ada apa ya biar seru eh kok anjingnya disini kita pilih gambar Bapak Ibu arimau arimau itu lagi lagi misalkan tikus di jawabannya kita pilih harimau poinnya bisa diubah diatur ya bapak ibu suka hati kemudian kita pilih kunci jawabannya ini tadi karena harusnya sudah ada kunci jawabannya bapak ibu kita anggap aja ini kunci jawabannya klik dulu jadi nanti ada 80 soal ada 8 soal ya bisa bapak ibu buat sampai 10 atau lebih ya tergantung tapi kalau bisa jangan terlalu banyak nanti dia kadang pada saat chat formnya itu berapa ya berlama dia nanti meng-generate ini bapak ibu kita tunggu ya kita tandai dulu tadi kunci jawabannya sudah 1 sudah 2 sudah 3 4 5 5 6 anggap aja ini sudah semua ya bapak ibu ya Nah, setelah sudah ada jawaban dan sudah ada soalnya, Bapak-Ibu silakan klik add on, kemudian klik yang namanya chat form nih Bapak-Ibu. Nah, kita klik open, nanti akan muncul lagi, nah muncul lagi kotak di sebelah kanan ya. Tuh, terus tunggu sebentar nih Bapak-Ibu karena agak lama, nah, ini kita pastikan dulu bahasanya, bahasa Indonesia ya Bapak-Ibu ya, ya sudah terdeteksi bahasa Indonesia, mana tahu nanti bahasa Inggris diubah aja, tapi kalau enggak ya sudah tersegantung Bapak-Ibu ya. Kemudian ini boleh dipilih ya kira-kira pengaturannya, misalkan jangan tunjukkan progresnya atau jangan tunjukkan feedback motivasinya atau kirimkan emailnya sebelum chatnya habis gitu, itu bisa, ya maksudnya sebelum chatnya mati gitu, nah jadi boleh diisi, boleh tidak itu tergantung Bapak-Ibu. Kalau saya itu enggak, saya enggak usah juga gitu, ya langsung form to chat Bapak-Ibu, langsung aja. Nah, nanti di sini chat formnya itu akan menggodok gitu nih Bapak-Ibu, kayak menyiapkan, AI-nya itu bekerja untuk menyiapkan menjadi link, kayak kita nge-chat sama pacar kita lah ya Bapak-Ibu, jadi anak-anak tuh nanti kayak ada yang memotivasi, eh kita mau ujian nih siap-siap gitu, nah jadi seperti apa nih Bapak-Ibu, saya coba nanti share ke grup ya Bapak-Ibu ya, tapi itu kayak jawabannya masih belum, jawabannya masih ada yang salah, enggak apa-apa ya, pokoknya Bapak-Ibu tahu jalannya aja. Nah, kita pilih yang share chat nih Bapak-Ibu, klik share chat, kemudian kita copy, Bapak-Ibu silakan coba di share di grup ini ya, kolom chat, nanti tampilannya, oh terlalu cepat, ya nanti saya akan, saya memang orangnya ngomongnya cepat-cepat kali ya Bapak-Ibu ya, mohon maaf ya Bapak-Ibu, itu kayaknya udah kewataan, ya, ya, silakan dicoba dulu Bapak-Ibu, nanti saya akan pelan-pelan, yang penting Bapak-Ibu sudah tahu, nanti saya akan ulangi lagi sekali lagi, supaya lebih paham, supaya lebih jelas, oke ya Bapak-Ibu, coba silakan dicoba ya Bapak-Ibu ya, kalau bisa pakai handphone nih seru, pakai handphone dia, ya, pakai handphone dia apa ya, kayak kita nge-chat gitu Bapak-Ibu, padahal kita ngerjain soal, jadi enak banget gitu, maksudnya siswa itu ngerasanya itu nggak terlalu tegang, gimana gitu, apalagi kalau kita nggak sesuai yang hanya untuk kayak hatihan gitu, jadi anak-anak tuh lebih ya merdeka belajar ya Bapak-Ibu ya gitu. Ya nanti saya agak pelan sedikit lagi ya, nanti saya pertegas sekali lagi Bapak-Ibu, saya tunggu tenang aja, ya, oke, sudah dicoba Bapak-Ibu, saya coba bisa share screen nggak ya, saya harus ujin dulu nih, nanti hasil yang sudah, nanti gimana ya, tunggu saya share screen dulu Bapak-Ibu, yang pakai handphone ada nggak Bapak-Ibu yang pakai handphone, maksudnya, siapa yang pakai handphone, ya, maksudnya biar coba sambil share screen, sambil menjawab gitu, Kak Lenny? Ya, oke, saya saja, baik, sebentar ya. Saya biar tahu nih Bapak-Ibu gimana gitu, biar ngeliat. Ijin saya share screen, boleh? Oh iya, boleh Kak Dewi, silakan. Boleh ya, Bu Len? Saya sudah on ini. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, saya lagi on. Terima kasih. Oh iya, saya stop dulu ya, saya stop dulu. Keren sekali, saya sudah buka, mantap banget. Iya. Bu Maik juga sudah buka ya. Iya, benar. Terima kasih. Sudah kelihatankah? Ya, kelihatan Bu Dewi. Saya harus tanya, oke, eh, ntar, saya ambil yang tadi ya. Masih terlihat? Masih. Terset, putur dulu. Oke. Nah, sudah sampai di sini saya nih. Wow, sudah nemu berapa? Sudah banyak ya? Oh iya. Belum, belum. Masih. Seru, ya? Paling masuk dengan. Kana kerajaan melayati. Sudah nggak apa-apa? Itu asal-asal jawab aja. Tadi aku dijawabannya juga asal. Eh, lucu, lucu. Iya. Jadi gambar-gambar itu juga muncul Bapak Ibu. Terus nanti juga, jadi lebih menarik ya Bapak Ibu yang nggak cuma kaku di Google Formnya aja. Tapi juga siswa tuh, ih, lucu. Terus kayak ada jawaban-jawaban kayak kalau yang biasa-biasa suka chattingan ya, gitu. Oke, jadi nanti ada tulisannya tuh. Lah yuk lanjut dong, pertanyaan lagi. Nah, jadi lebih interaktif ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya pakai AI Bapak Ibu. Jadi kita buat soal tadi ya pakai Magic Form. Sekejap aja sudah ada langsung soal ya. Kita tinggal ketikin kata kuncinya atau tidak. Kita juga bisa masukin beberapa materi yang terkait dengan soal yang mau kita buat. Nah, apa nanti, apa namanya, nanti langsung keluar gitu soal-soalnya gitu. Terus, kalau setelah itu nanti Bapak Ibu bisa jadikan ke chatformnya. Jadi nanti Bapak Ibu... Menyerahkan. Link chatformnya itu nanti yang akan menjadikan tugas nih Bapak Ibu untuk tugas pelatihan kita. Jadi silahkan, kalau yang soalnya misalkan Bapak Ibu sudah punya soal juga nggak apa-apa. Langsung buat pakai, langsung dipraktekin. Kalau bisa sih pakainya pakai apa ya. Oh, saya merekap. Ya, dari sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 10 orang menjawab ya. Jadi tadi soalnya... Oke, saya... Iya, stop ya. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Ini di sini Bapak Ibu. Saya bagikan. Di sini kelihatan untuk hasil yang sudah menjawab. Tetap ada laporannya tuh. Sudah 12 orang yang jawab ya. Gitu. Jadi, apa namanya, lebih seru ya Bapak Ibu ya. Kita kan buat supaya tidak monoton, supaya tidak... Ya, namanya kita juga jadi guru harus kreatif ya. Sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak kan sekarang pakai handphone ya. Nah, jadi gimana tuh? Gitu. Oke. Oh, belum tershare ya? Mohon maaf, belum saya share screen. Oke, ini sudah kelihatan? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya dijawaban. Di pertanyaan kita tadi yang Google Form. Langsung sudah ada nih yang menjawab nih. Tuh. Sudah ada 16 orang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, laporannya tetap ada ke kita. Gitu ya. Oke. Sepertinya ini materi dari saya Bapak Ibu. Nanti jika ada yang kurang jelas. Saya sudah ini apa belum ya? Waktu saya sudah habis atau belum, Buleni? Ya, sudah habis. Nanti ditanya jawab deh ya Bu Selfie ya. Iya. Jadi, nanti tanya jawab aja silakan Bapak Ibu. Kalau nanti kurang cepat, nanti insya Allah saya coba terlambat lagi. Saya ulangin lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Selfie. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata dengan AI yang disebut yang lagi booming itu sekarang itu memudahkan kita. Dan betul-betul membuat pembelajaran yang menarik. Tidak sabar lagi ya Bapak Ibu ya. Di tahun pembelajaran yang baru nanti, akan langsung go-in ya ke peserta dirinya. Benar, benar. Harusnya nyakin, biar keren. Yes. Nanti akan ada, sudah ada di kolom cat ya. Tapi nanti Bapak Ibu kita tahan dulu. Nah, ini tadi Google Form. Nah, tadi kan Bu Dewi dengan kanva. Wow. Di perjalanan waktu tadi karena mati listrik, kita akan kembali ke Ibu Gusti Dewi dulu. Baru nanti Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom cat ataupun dengan raise hands. Semua nanti akan dijawab oleh Ibu Selfie atau Bu Gusti. Bu Gusti, monitor Ibu. Suara saya kedengeran. Kedengeran sudah. Oke. Suara khasnya kembali bersama kita Bapak Ibu. Silakan Bu Gusti untuk melanjutkan materi yang tadi yang sedikit terhalang oleh matinya pelen di tempatnya Ibu. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya atas gangguan tadi karena maklum di daerah perkebunan sawit. Jadi kalau di sini hujan, pelennya dipadamkan ya Bapak Ibu. Oke, saya share screen lagi ya. Nampak bulan. Yes, sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah tadi di laman Google, Bapak Ibu scroll yang tanda titik 9, cari icon atau logonya kanpa, maka Bapak Ibu akan tampil di berandanya kanpa. Tandanya sudah terintegrasi. Di sini ada nama sekolah Bapak Ibu ya. Nah, malam ini saya ingin berbagi AI-nya itu. Yang pertama, ketika kita mengetikkan sesuatu dengan magic light, maka apa yang kita perintahkan akan segera di-generate oleh magic light-nya. Yang kedua, video berbicara tapi dengan suara yang ada di sistemnya, yaitu di ID presenter seperti itu ya Bapak Ibu. izin saya kita praktik baik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buat desainnya di sini, kemudian kalau memilih template-nya boleh di sini, diserahkan ke Bapak Ibu. Tapi saya lebih suka di create design atau buat desain ya Bapak Ibu. Saya mau mencoba membuat sebuah presentasi. Jadi, saya pilih presentasi pendidikan. Kalau kita scroll ke bawah, ada presentasi juga Bapak Ibu, tapi tidak ada kata pendidikannya. Dikembalikan lagi kepada kreativitas Bapak Ibu yang hadir di webinar malam ini. Saya pilih presentasi pendidikan. Nah, Bapak Ibu di bar sebelah kiri akan muncul banyak ragam template. Nah, ini dikembalikan ke Bapak Ibu mau menggunakan template yang seperti itu ya Bapak Ibu. Saya pilih yang mana. Ini ajalah lebih cepat. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, bisa diklik satu-satu atau supaya cepatnya kita terapkan seluruh halaman template. Nanti berapa banyak template yang Bapak Ibu gunakan, yang tidak digunakan, silakan lihat saja seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pertama kita buat dulu di sini misalnya mau judul materi dari pelajaran Bapak Ibu. Seperti ini ya. Misalnya, sini saya buat tentang misalnya norma sosial. Nah, sini kita buat nama Bapak Ibu. Panjang-panjang banget ya. Oke, misalnya ini mau dipakai, boleh. Kalau misalnya ini enggak mau dipakai, boleh juga Bapak Ibu. Nah, di sini saya ini mau saya ganti ya. Ini saya hapus. Oke, saya ulang. Ininya, saya hapus. Yang di halaman slide tiga ini mau saya pindahkan. Ini di control shift Bapak Ibu, ditekan. Boleh dikelompokkan. Baru Bapak Ibu misalnya salin, klik kanan, pindahkan ke halaman. Ini Bapak Ibu. Saya mau buat di sini. Saya belajarnya norma sosial itu apa aja yang mau dibuat. Nah, di sini saya ganti pengertian norma sosial. Nah, hurufnya Bapak Ibu bisa kalau terlalu kecil, enggak nampak, ya kan. Bisa digedein sama seperti di aplikasi lain, misalnya Word. Jadi, dia ada untuk mengubah, mengedit ukuran hurufnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pengertian. Habis pengertian, saya mau bentuk, 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 norma sosial. Ini 42, saya buat juga sama ukurannya, 42. Lalu, ini saya buat. Tampak norma sosial di masyarakat. Ini Bapak Ibu. Nah, di halaman ini kan, ini saya hapus aja halamannya. Di sini, berarti yang pertama tadi pengertian ya Bapak Ibu. Ini saya buat. Ini saya buat. Pengertian sama sosial. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau menggunakan asisten kanpa atau medik kanpanya di kanan bawah yang ada seperti, bukan seperti Bapak Ibu, tanda bintang ini, bintang yang tidak berkelip. Bapak Ibu klik aja di sini. Tapi ini Bapak Ibu harus diganti dulu. Bapak Ibu mau buat apa tadi, ya kan? Misalnya di sini kita buat tadi. Di sini dulu. Oke. Oke. Misalnya ini, ya kan? Jelaskan tulisan yang ingin Anda buat dengan lima kata atau lebih. Nah, di sini kita buat. Pengertian Norma Sosial. Kemudian kita enter Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul apa yang kita minta tadi kita instruksikan. Seperti ini. Bapak Ibu, ini bisa kita kecilkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini kan sudah ada Norma Sosial. Ini kita bisa hapus di atasnya. Kemudian kita literasi Bapak Ibu. Kalau misalnya ini Norma Sosial adalah aturan. Kan? Seperti ini. Kalau misalnya ini mau memang Bapak Ibu buat, silakan sampai di sini. Kemudian hurufnya bisa kita besarkan lagi. Kalau misalnya terlalu kecil. Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, bagian ini sudah selesai. Nah, tadi ada bagian bentuk-bentuk ya Bapak Ibu. Jadi, di sini kita buat bentuk-bentuk. Norma Sosial. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita di sini edit. Kita buat di sini bentuk-bentuk Norma Sosial. Baru kita enter. Ada banyak kan Bapak Ibu. Berapa ini? Norma, ada Norma Formal, seperti itu. Nah, kita tinggal edit saja. Bapak Ibu. Di sini nomor satu itu Norma Formal. Ini di atasnya kita hapus, karena tidak kita perlukan ya Bapak Ibu. Karena jawabannya di sini Norma Formal dan Norma Informal. Kemudian Norma Informal. Ini kita duplikatkan ya Bapak Ibu. Di sini kita hapus. Kemudian di sini Norma Informal. Di sini kita hapus yang ini Bapak Ibu. Kemudian. Ada Norma Positif, ada Norma Negatif. Nah, ini kita edit lagi. Kita pindahkan dulu ke bawah. Kalau Bapak Ibu misalnya di sini nanti kurang terampil, Bapak Ibu sediakan saja dulu halaman kosong, supaya nanti tinggal editnya lebih enak seperti itu. Kita hapus. Seperti ini. Ini tinggal kita kecilkan saja misalnya. Kita kan ada 4 berarti tadi. Dan Norma. Formal ada Norma Informal. di sini normal positif. Berarti sampai di sini kita hapus. Ibu. Ini normal positif. Kemudian ada Norma Negatif. Ini kita duplikatkan lagi. Norma positifnya. Kita hapus. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tinggal atur saja. Supaya tampilannya eye-catching. Saya memang orangnya agak terfaksiannya sih Bapak Ibu. Jadi semua ukurannya harus sama. Seperti itu. Kita duplikatkan saja. Nomor 4. Itu menggunakan magic right. Bapak Ibu. Dan seterusnya. Misalnya ada Bapak Ibu. Tergantung materi yang mau Bapak Ibu buat. Materinya apa. Apa saja yang mau Bapak Ibu cari di materi itu. Tapi enggak terlepas juga sih Bapak Ibu menggunakan buku yang lain atau buku paket sebagai sumber referensi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, eye yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana misalnya di sini. Kita mau munculkan gambar kita. Kemudian dia berbicara seperti layaknya sebuah video. Tapi suaranya, suara yang ada di AI-nya kanva seperti itu. Bukan suaranya kita ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu ke bar sebelah kiri ada aplikasi. Jadi di kanva ini Bapak Ibu banyak aplikasi yang terintegrasi. Ini Bapak Ibu tinggal scroll. Bapak Ibu tinggal explore saja masing-masing dari aplikasi. Nah, yang manakah yang tadi yang mau kita praktikan? Ini Bapak Ibu. Di AI-AI presenter. Bapak Ibu tinggal klik. Seperti ini. Kemudian di sini gunakan. Kemudian nanti ada connect. Hubungkan Bapak Ibu. Ya kan? Karena baru pertama ini menghubungkan akun Anda. Ini kanva ini harus dengan jaringan yang stabil ya Bapak Ibu. Karena dia online. Belum ada yang versi offline-nya seperti ini. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Saya refresh saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Pilih aplikasi. Kemudian aplikasinya di ID. Ada gambar wawak ganteng ini ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian hubungkan. Jadi Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih akun kanva ini Bapak Ibu ya. Jadi harus sama dia. Nggak boleh beda. Continue with Google. Kemudian ini saya pakai akun belajar. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Di sini ada foto. Kan? Kalau kita mau pakai foto kita Bapak Ibu pilih upload. Kemudian Bapak Ibu cari di mana foto Bapak Ibu simpan di file di laptop Bapak Ibu. Misalnya saya pilih ini. Misalnya saya pilih ini aja Bapak Ibu. Oke. Image-nya fail ya Bapak Ibu. Saya ulang. Ini dia. Oh, JFB app. Nah mau ya. Extension-nya. Sekarang saya pakai ini. Atau ini aja. Nah ini Bapak Ibu muncul. Tinggal di-klik gambarnya ya Bapak Ibu. Kemudian what should they say? Nah bagian ini teks yang ada di sini Bapak Ibu pindahkan. Jadi tinggal dikopas aja. Pindahkan ke sini. Yang welcome friend-nya ini dihapus ya Bapak Ibu. Kemudian ini. Yang banyak ini kita copy, mempastekan di sini. Ini kita scroll, choose language. Bapak Ibu silakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau guru bahasa Inggris, kalau mau menggunakan bahasa Inggrisnya boleh. Seperti itu. Suaranya ada gadis, ada artis. Saya pilih gadis aja. Nanti ada sih beberapa tampilan ya Bapak Ibu ya. Nah tapi di sini hanya ada 20 kredit. Hanya bisa 20 kali Bapak Ibu membuat tampilan seperti ini. Setelah itu mungkin harus berbayar ya Bapak Ibu. Jadi kita generate presenter satu kredit. Kita generate. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Ini jaringan. Ini di AI presenter-nya berhasil. Seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu, apa namanya? Kalau ada foto yang gambarnya nggak, apa namanya? Background-nya sudah, latarnya sudah hilang. Lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ini kita tinggal play aja Bapak Ibu. Kita dengarkan. Oke. Nah bergerak ya Bapak Ibu. Bibir dan mukanya itu seolah-olah menerangkan gitu ya. Dengan mimiknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tuh ya. Itu AI yang kedua. AI yang ketiga Bapak Ibu. Ini bisa kita pakai aplikasi. Misalnya kita ada tugas nih. Terus terjemahkan. Nah, kita pakai di sini. Terjemahkan. Kita klik. Terjemahkan ke. Misalnya bahasa. Biasanya kita pakai Google Translate kan Bapak Ibu. Misalnya ada di sini kita mau translate. Kita buka tab baru. Sekarang sudah ada di sini. Ini bahasa Inggris tadi di atas ya. Ibrani Indonesia Inggris misalnya. Kita klik. Halaman tiga halaman saat ini misalnya. Terjemahkan misalnya. Nah, ini dia membaca. Nah, jadi dia bahasa Inggris. Seperti itu Bapak Ibu. Kita andu lagi Bapak Ibu. Kita ubah ke bahasa Indonesia. Seperti ini. Nah, tugas Bapak Ibu nanti kalau yang di bagian AI-nya kanva ini. Bapak Ibu share link yang ada bagian ini Bapak Ibu. Ada teks, kemudian ada video. Hasil dari Bapak Ibu pakai aplikasi AI-nya di ID presenter. Bagaimana membagikannya? Nanti tugas saya berupa link. Bapak Ibu. Ada di kanan bagikan. Hanya Anda yang dapat mengakses. Ini kita ubah Bapak Ibu. Nah, yang punya tautan. Artinya semua orang dapat mengakses. Nah, jangan bisa edit Bapak Ibu. Bisa lihat saja. Nah, kemudian kita salin tautan. Nah, tautan ini kan panjang kalau dikanva ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan link shortener, bit.ly, s.id, seperti itu. Kan tinggal buat saja nama tugasnya misalnya, nama Bapak Ibu, baru underscore tugasnya kanva atau AI kanvas. Demikian bulen pemaparan dari saya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu lewat bulennya sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gusti. Mari kita berikan aplos dengan emoji yang ada di gadget atau laptopnya Bapak Ibu untuk Ibu Gusti. Yes, keren ya. Ya, saya juga baru-baru saja tahu AI, kecerdasan buatan Bapak Ibu. Luar biasa, mempercepat pekerjaan kita. Baik, Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh pakai kolom chat atau boleh pakai rest hand. Silakan Bapak Ibu, tetapi saya mau lihat dulu tadi ada di beberapa chat ya. Oke, saya mau lihat. Nanti Bapak Ibu boleh diajukan mau sama Ibu Selfie atau kepada Ibu Gusti Mona Lisa. Oke, ini kayaknya ke Ibu Selfie nih dari Pak Cornel Purba. Add-on GPT4 form bisa sampai 50 soal. Barusan saya buka, tapi masa berlakunya hanya 15 hari. Apakah Magic Form Up ini sama dengan GPT4 form ada limitasi waktu pemakainya atau free? Ya, silakan Ibu Selfie, monitor. Oke. Kalau untuk Magic ini memang setahu saya itu pasti ada batasannya ya. Cuma saya untuk seberapanya itu saya kurang tahu, tapi tetap selama ini saya pakai sudah lebih, kayaknya mungkin 50 juga. Tapi dia tidak dalam hitungan hari gitu. Jadi, tapi tetap ada batasan pemakaian. Untuk pertamanya tetap gratis, tapi kalau sudah mungkin berbanyak, karena di bawahnya itu tetap ada kata upgrade. Nah, kalau sudah upgrade berarti ada batasannya. Seperti itu sih, cuman untuk berapa itunya saya belum tahu gitu. Demikian bulan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Selfie. Berarti harus rajin oprek juga ya Ibu Selfie ya. Ya. Ada juga tadi pertanyaan untuk slide yang sama, tapi sudah dijawab juga oleh Pak Kornel. Untuk Ibu Bustini tadi, bagaimana tadi Ibu Maliana, Maliani-Maliani, bagaimana menerapkan seluruh ya, menggunakan desain yang sama sekaligus. Ya, tapi sudah terjawab sih oleh Pak Kornel ya. Terima kasih untuk Pak Kornel. Jadi, jawabannya tadi sudah juga tadi dipraktekkan oleh Ibu Gusti ya. Terapkan seluruh halaman template atau juga bisa di duplikasi slide-nya. Sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Baik. Itu mungkin dari kolom chat, nanti materinya boleh di-share. Ada grup ya Bapak Ibu ya. WA Group nanti mungkin akan di-share oleh Ibu Gusti dan Ibu Selfie. Baik, Bapak Ibu adakah yang mau bertanya langsung kepada kedua narasumber kita? Ada, Bu. Ya, silakan resen Ibu Wina ya. Wina Karmiza. Oke, Ibu silakan sebutkan nama, tempat tugas, dan pertanyaannya untuk siapa. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salam kenal dari saya, Wina Karmiza, dari SMP Negeri Tiga Lubu Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, jadi di sini saya menanyakan kepada Ibu Selfie dan Ibu Gusti mengenai materi tadi ya, Bu. Ya, jadi saya sangat menarik sekali sepertinya ini materi ini kalau dipraktekkan nantinya ke anak. Dari Ibu Selfie dulu, itu tadi tentang Google Form yang diintegrasikan dengan Magic Chrome App dan chat form tadi ya, ya Ibu Selfie ya. Nah, jadi di sini yang saya tanyakan, Ibu Selfie, tadi kan dari Google Form tadi kita memakai dengan Magic Form, membuat soal tadi, setelah kita mengintegrasikannya otomatis langsung keluar ya, Bu ya. Jadi, kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Biasanya saya kan bikin Google Form itu saya ketik dulu. Nah, jadi dengan menggunakan waktu yang lama. Jadi, dengan Magic Form ini sangat efesien sekali, Bu, untuk menghemat waktu. Nah, jadi yang di sini timbul pertanyaan saya, apakah kita bisa menghasilkan video gitu, Bu, selain dengan soal-soal yang berupa tulisan, jadi kita memberikan video berupa stimulus kepada anak. Nah, itu bagaimana caranya, Bu? Kemudian kalau anak kita mengakses dengan HP, dengan HP Android itu di kelas, apakah ini ada syarat tertentu gitu, Bu, anak ini mesti pakai HP yang RAM segitu, RAM segitunya. Kadang kan ada Google Form ini nggak bisa dibuka anak gitu, katanya beratnya. Nah, jadi ini kriteriannya HP yang bagaimana ya, Bu, itu yang kedua. Nah, kemudian, Bu Gusti, tadi saya melihat Bu Gusti membuka kanva itu dengan akun sekolah ya, Bu. Ya, jadi di sini pertanyaan saya, saya kan udah ada kanva koredu, tapi itu dengan akun saya. Nah, bagaimana mengintegrasikannya supaya bisa ada logo sekolah kita, Bu? Nah, kemudian yang kedua, tadi kata Bu Gusti, untuk memasukkan suara ini kadang perlu berbayar. Nah, apakah kalau kita menggunakan kanva for edu, kita mesti juga berbayar, Bu? Ya, mungkin itu barangkali yang menjadi pertanyaan bagi saya. Terima kasih pada Bu Selfie dan Bu Gusti. Ya, terima kasih juga kepada Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Langsung aja ya, ke Ibu Selfie ada tiga, dua pertanyaan. Nanti juga ke Ibu Gusti ada dua pertanyaan. Silakan Bu Selfie. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Wina, keren nih pertanyaannya. Nah, kalau untuk sekarang ini yang mau saya tanyakan kan, apakah yang masuk Ibu itu, yang videonya itu langsung otomatis dari magic foam-nya ya? Nah, kalau selesai itu tidak bisa. Dia hanya berupa teks-teks gitu, yang langsung otomatis. Tapi kalau Ibu memang mau menambahkan video, kita bisa menambahkan manual, Bu. Jadi, kita tinggal tambah pertanyaan, pilihannya nanti pilih video. Itu bisa nanti akan ada muncul video gitu. Tapi kalau yang langsung otomatis dari magic-nya, dia bisa hanya berupa teks aja. Dan itu kan ada pilihannya tuh, mau benar-salah atau pilihan ganda gitu. Tapi kalau untuk gambar-gambar bisa. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang kedua kan tadi, apa ya, HP ya, kekuatan HP. Setahu saya sih, memang kalau untuk ngerjain link, ya kan siswa kan hanya untuk ngerjain link ya, Bu, kecuali kalau kita guru yang memang mau membuat soal. Nah, kalau di siswa, menurut saya itu tidak berat ya. Paling yang berat kalau materi kita tuh banyak video, banyak gambar itu. Jadi, memakan berat itu mungkin membukanya karena berat nih, makan kuota banyak. Tapi kalau hanya isinya teks-teks, kemudian hanya ada dua, sepuluh pertanyaan, insya Allah nggak berat, Bu, gitu. Tapi kalau untuk guru, guru itu karena kita membuat soal, biasanya tuh kita biasa diarahkan untuk menginstall tuh. Jadi, biar lebih memudahkan, biasanya kalau untuk membuat soal ya, itu baru menginstall. Dan itu juga tidak berat, Bu, gitu. Tapi kalau untuk siswa, kayaknya nggak berat untuk di HP, karena kan kita membagikan link, mereka hanya membuka link yang sudah kita buat, gitu, Bu. Jadi, untuk spesifikasi handphonenya, ya jelas kalau bisa sih, ya kalau memang kalau spesifikasinya rendah, ya mungkin mulut terbukanya lama ya, Bapak-Ibu. Dan jaringan juga berpengaruh, gitu. Kalau jaringannya lambat, ya pasti atau sedikit atau tidak stabil, ya mungkin akan susah, gitu. Jadi, nggak cuma hanya dari spesifikasi HP, tapi juga jaringan berpengaruh. Demikian, Bu Inah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Langsung ke Ibu Gusti. Silahkan, Ibu. Oke. Tadi pertanyaan, Bu Wina. Itu, akun, apa, akun belajar ID-nya, supaya ada logo sekolahnya, kemudian kalau tadi itu berbicaranya, berbayar apakah dengan akun belajar ID tetap berbayar? Seperti itu, Bu Gusti. Oke. Jadi, Bu, kalau misalnya, saya, Bu, punya akun kanva poedunya juga dua. Satu, dengan Gmail biasa, sebelum belajar ID ini ada, saya sudah ngajukan dulu kalau zamannya dulu itu upload sertifikat pendidik atau SK mengajar, seperti itu. Itu saya punya kanva poedu dengan akun atgmail.com domain-nya. Nah, sekarang ada kanva poedu, kan, kanva itu terintegrasi dengan akun belajar ID di Gmail-nya kita, Bu. Jadi, kalau Ibu login dengan belajar ID, ya kan, saya kan, Gusti Ramlan, dua-dua, atguru.sma.belajar ID. Nah, kalau Ibu login ke akun itu, di titik 9 itu, otomatis sudah ada terintegrasi aplikasi tanpa memang namanya nama sekolah, bukan nama kita pribadi, seperti itu, Bu. Jadi, silakan coba, Ibu. Kalau untuk merubahnya dari nama kita jadi nama sekolah, nggak bisa, Bu. Nah, karena kan dia sudah beda domain, satu atgmail.com, satu lagi dari kemdiku respect belajar ID. Seperti itu, itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan yang kedua, ya kan, seperti tadi di ID presenternya, hanya bisa 20 kali ya, Bapak-Ibu, ya. Setelah itu, sepertinya harus berbayar. Mungkin memang peraturannya seperti itu. Atau mungkin saya bisa minta pencerahan dari Ibu Mai Sahara Silalahi, di sini ada dutakan fakita ya, Bapak-Ibu. Mungkin bisa menambahkan apakah memang dengan akun kan Vako Edu, di ID-nya itu, yang video tadi kan, hanya 20 kali bisa, memang harus berbayar. Tapi memang di bawahnya tadi ada pricing-pricing gitu, berarti harus berbayar, Bu, sepertinya. Seperti itu. Mungkin dia terbatasnya hanya 20 ajar kita dikasih. Jadi kalau mau menggunakannya, sebetulnya yang momennya yang pas lah gitu. Jadi kalau enggak, apa namanya, enggak penting-penting banget, suara audio kita aja, Bu, kita pakai. Itu, Bu, Wina. Baik, terima kasih semoga pencerahannya bisa diterima oleh Bu Wina. Tadi dipanggil nih, Bu Mai sebagai duta kanvas Sumatera Utara. Gimana, Bu Kampak? Eh, Bu Kampak, Bu Mai. Ada yang bisa ditambahkan? Sudah lengkap-lengkap, Bu Len. Kalau Bu Gusti Dewi, jangan ditanya, ini segala aplikasi, ini dia masternya. Terkait, apa tadi ya, domain sekolah ya. Ya, memang ketika memang kita login menggunakan akun belajar sesuai dengan jenjang pendidikan kita, ya otomatis memang di sana terlihat domain-nya. Walaupun mungkin sebelumnya sudah pernah menggunakan akun belajar dengan nama sebelumnya. Misalkan saya, saya pakai akun belajar dulu, di awal-awal di tahun 2021, sudah menggunakan akun belajar, tapi sistemnya masih harus di-approve dengan sertifikat pendidik, begitu ya. Jadi, dengan akun belajar saya jadi ada dua, begitu. Timnya satu, organisasi yang saya kelola, satu lagi sekolah saya, begitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait, apa tadi, Bu Gusti, di idea, video ya. Saya sendiri sepertinya belum sampai 10 deh, belum sampai 10 menggunakan itu di presentasi. Tapi, untuk sejauh manfaatan, ada yang katakan memang sampai dibatasi ya. Nah, mungkin nanti kita coba, kita coba barangkali apa memang terbatas. Biasanya sih, ketika aplikasi ini kan terintegrasi dengan akun tertentu, ya memang ada batasannya. Tujuannya bagaimana supaya memang pihak ketiga itu artinya lebih dieksplorasi, begitu nanti jika memang ada keuntungan ataupun kemudahan yang kita dapatkan. Pastinya ketika kita memanfaatkan itu, alih-alih nanti memanfaatkan di sana, kita berani lagi, begitu ya. Jadi, istilahnya bukan sponsorship, tapi dengan penelakan itu terintegrasi, ya mungkin itulah kelebihan ataupun profit bagi mereka, begitu. Kalau pengalaman masih belum sampai 10, mungkin lebih banyak Bu Dewi malah saya kalau di presentasi, 5 atau 7 masih bulan. Seru-seruan untuk siswa sih, seru-seruan untuk siswa. Sepanah hari, seperti keren, Bu Selfie, saya untuk form-nya juga baru coba. Keren sekali dah Pak Irmu Baru, sukses untuk giatnya. Terima kasih, Bu Mai. Yes, 20 itu sebenarnya sudah banyak juga ya kalau kita gunakan dengan sangat baik ya untuk pembelajaran kita di kelas. Dicoba aja Bapak Ibu, seperti tadi kalau mungkin kita semuanya mencoba siapa tahu akan dikasih lagi nanti itu secara mungkin bisa 40 dinaikkan lagi oleh pengembangnya seperti itu. Jadi aplikasi seperti itu ya, kalau sering digunakan maka itu bisa menjadi gratis-gratis dan gratis seperti itu Bapak Ibu. Yuk, kita sama-sama menggunakannya mungkin itu. Nah, baik Bapak Ibu, tadi ada yang nanya nih tentang apa namanya daftar hadir. Bapak Ibu ini jimitnya sudah di-generate langsung dengan daftar hadirnya Bapak Ibu. Jadi, tanpa sadar Bapak Ibu sudah dibuat di daftar hadir, seperti itu. Kemudian nanti ada dua tugas ya Bapak Ibu ya, supaya mendapatkan sertifikat dari Ikatan Guru Indonesia, wilayah Sumatera Utara. Dan itu akan Bapak Ibu dapatkan di Telegram yang sudah mungkin ketika Bapak Ibu mendaftar, ada di Telegram ya Bapak Ibu ya, di grup Telegram itu sudah disematkan bagaimana membuat tugas. Dan tugasnya juga tidak begitu banyak, Bapak Ibu hanya dua, yaitu cara menggunakan Google Form tadi dengan add-on ya, dengan add-on, dua add-on ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kampanye dengan yang barusan sudah dijelaskan oleh Ibu Gusti. Nanti Bapak Ibu rekaman ini akan disematkan juga di Telegram ketika Bapak Ibu misalnya membutuhkannya ketika membuat tugas. Nah, seperti itu penjelasannya Bapak Ibu tentang tugas dan juga daftar hadir. Nah, kemudian ada lagi enggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber kita, siapa tahu ada yang diulang sebentar gitu atau gimana gitu, silakan Bapak Ibu dengan memakai fitur Rice Hand. Terima kasih untuk Pak James Taurus, Kepala Sekolah di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara. Iya, terima kasih Ibu Len, Ibu Len yang cakep di Tapanuli Utara. Terima kasih Ibu Len ya. Terima kasih Bapak. Bisa lagi bertanya ya Bu? Ya, boleh Pak silakan bertanya kepada siapa, Ibu Gusti Dewi atau mau Ibu Selfie? Silakan Bapak. Ya, sama boleh, sama Ibu Selfie, sama Ibu juga ya. Boleh, silakan Pak. Ini namanya magic foam ya? Ya. Namanya magic. Ya, kadang dalam sisi artinya magic, kita kadang-kadang terlena dengan magic ini, ya kan? Ya, artinya jangan-jangan kita nanti jadi berbayar, kan gitu kan? Kita udah masuk, jadi berbayar. Kan ini kadang-kadang promo. Nanti jelasin dulu ini, cakap panjang namanya magic. Banyak-banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh para orang-orang pintar tentang pembelajaran kita ini sebenarnya. Banyak, ya. Bagaimana supaya mereka itu, kita bisa menggunakan karya-karya mereka. Memang perlu juga untuk anak diri, untuk kita. Tapi kadang ini, selalu kita belajar dan belajar, apalagi guru-guru kita ini yang terbaru, yang terbaru. Nah, tidakkah ada format atau aplikasi yang sudah bagus, yang harus dipahami oleh guru untuk kegiatan pembelajaran menggunakan ID belajaran ini di kelas. Karena seperti ini, magic-magic bisa ini, ya, membuat kita nanti sebentar berbayar, sebentar susah. Nah, bagaimana ini, Bu, kira-kira ini tolong dijelaskan dulu. Ada enggak yang termudah dipelajari oleh guru kita dalam hal menggunakan ID belajarnya untuk menggunakan metodenya, pencari RPP-nya, dan sumber medianya di kelas yang termudah? Kira-kira itu terima kasih. Terima kasih, Pak James Citorus. Ya, silakan Bu, selfie. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Nah, kalau namanya juga aplikasi, ya, pasti membuat yang menarik-menarik, nih. Jadi, gimana caranya supaya orang tertarik, kan dia kasih sesuatu yang wah dulu, nih, supaya tertarik. Nah, nanti ujung-ujungnya benar, Pak, ya, nah, tapi kalau mau yang gratis, yang murah, dan memang cocok untuk guru, ya, pakai Google Form-nya aja, tidak usah pakai air-ons, gitu aja. Itu mudah-mudah tanpa bayar, seumur hidup juga gitu, kan, terus, apa ya, kayaknya lebih pas, sih, gitu, nggak, tidak, tidak, apa ya, tidak dikenakan biaya, gitu, kalau untuk Google Form-nya aja, ya, Pak, gitu. Ya, Bu. Karena gitu aja, terima kasih. Oke, makasih jawabannya, Bu, ya. Ya, sama-sama. Tapi tetap juga ini menginspirasi buat kita. Artinya, ini, tadi istilahnya, bisa membuat, apa itu, peningkatan IQ, apa ya, IQ buatannya? Ya, Pak, ya. Kok bisa dibuat ini istilahnya jadi kegiatan peningkatan IQ buatan? Padahal IQ biasanya itu datang dari orang tua, karena didikan, ini, seperti apa ini, kok bisa seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak James. Ya, Bu Gusti, silahkan. Oke, terima kasih, Pak James. Jadi, di awal kan sudah ada pemaparannya, ya, kan, kecerdasan buatan. Jadi, memang ini lagi trending, lagi, ya, booming-bumingnya, ya, Bapak itu, ya. Bagaimana, sih, kalau misalnya, dengan kecerdasan buatan ini, kita bisa mengefisiensi pekerjaan kita. Jadi, kalau tadi Bapak ada, saya tadi dengar, kalau saya salah, nggak dengar, ya, bagaimana, sih, cari modul ajar, EPP yang singkat, ada Pak Ainya. Nah, set GPT, ada magicpen.com. Sekarang, Pak, penggunaan AI itu, apapun yang tadi berbayar maupun gratis, itu tergantung kita sebagai seperti itu. Kalau memang kita lagi buntu ide, mau menggunakan AI, berarti kan jalannya cepat, nih. Kalau mau cari modul ajar apa, saya pakai set GPT, deh. Itu akan muncul, Pak. Karena kan tergantung kita, mau kita gunakan itu, atau memang kita mau buat create by diri kita sendiri, by dewe, kalau saya bilang. Memang pure, murni, modul atau perangkat pembelajaran kita itu create-nya diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, AI ini itu jadi yang mempermudah, mengefisiensi pekerjaan kita. Nah, tapi, dengan segala teknologi digitalnya itu, artinya kehadiran kita sebagai guru, itu tetap diperlukan di kelas seperti itu. Ini kan, kalau teknologi digital ini kan, Pak, hanya membantu kita. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu lebih inovatif, lebih kreatif. Karena kan jamannya sekarang memang jamannya digital. Jadi, anak itu enggak posan belajarnya, monoton mungkin hanya dengar gurunya cerama. Gimana sih guru itu mendesain pembelajarannya. Jadi, anak-anak, apa ini ya yang ditampilkan oleh bapak, ibu guru, sesuatu yang baru. Apa yang mau didapatnya di pembelajarannya. Jadi, sebenarnya sih, kalau saya, Pak, ya tergantung kita individunya, gitu. Mau mengwafatkan teknologi, supaya pembelajaran itu tadi kreatif, inovatif. Atau, kembali lagi kita ke pola lama, pemain set lama yang dulu-dulu. Seperti itu, yang tradisional, yang mungkin CBSA, catat buku sampai habis, seperti itu. Itu aja, Pak. Ini sama Ibu Leni, sekarang Ibu Leni. Ops, kalau sama saya, nanti, Bapak. Iya. Kedarungan alasumber dulu, ya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jim, setelah sepertanyaannya. Terima kasih, makasih banyak, udah tambahin ke kami, ya, Bu, ya. Dan mudah-mudahan, bisa kami sampaikan ini sama guru-guru kami, ya. Siap, Bapak. Iya, makasih. Ini hanya kecerdasan buatan, Bapak, untuk membantu kita sebagai guru, yang sebenarnya ini juga dibuat oleh manusia, dan digunakan oleh manusia. Seperti itu intinya. Ya, Bapak, Ibu ada, oh ya, ada Pak Cornel Purban, nih, sepertinya, Bu Gusti. Silakan, Pak Cornel Purban. Ya, tes, suara saya terdengar, ya. Tidak, dengaran, Bapak. Silakan, Pak. Oh, iya, ini mohon maaf, nih, ya. Hanya sekedar mengingatkan aja kebetulan tadi, kalau nggak salah dengar pertanyaan Bu Wina tadi mengenai logo, ya. Logo sekolah, katanya gitu. Jadi gini, Bu, kalau untuk logo sekolah itu mau Ibu buat di form atau di presentasinya tinggal di upload aja, Bu. Kalau di form, itu Ibu buka aja apa nanti ke kanvanya dibuat, apa namanya itu. header classroomnya atau header, pokoknya bisa dibuat kok itu. Bu Gusti paham banget Ibu buat header dan disisipkan logonya, ya. Sama juga di presentasinya juga tinggal mengupload. Kemudian kalau yang di form, kalau nggak salah tadi pertanyaan Ibu di form itu video tadi, ya, pertanyaannya. Ini mohon maaf, nih, ya. Hanya share aja. Mungkin bisa saya salah, bisa jadi ini kita sharing di sini, ya. Kalau untuk video, bisa saja seperti ini, Bu Wina. Misalnya di bagian dari form itu kan di bagian deskripsi, itu kan ada juga, itu bisa disematkan video. Bisa jadi begini, pelajari video ini lalu kerjakan soal-soal berikut. Misalnya bisa disisipkan di situ, Bu, di deskripsi dari formulirnya, gitu. Itu kalau mengenai video, kalau disoal juga bisa. Artinya kalau Ibu mau menyematkan video, hanya satu untuk di deskripsi bisa juga, Bu, ya. Kemudian berkaitan dengan ini, Pak James Sitoris, nih, mengenai magic ini, ya. Kita Indonesia banget, nih, ya. Maunya yang gratis, saja gratis. Jadi gini, Pak. Seandainya Bapak pembuat aplikasi, ya kan, Bapak promo dululah, kan, gitu, kan. Jadi, semenarik mungkin kan Bapak tawarkan itu kepada pengguna, kan, gitu, ya. Jadi kalau sudah ada pengguna, memang ada batasannya. Kayaknya memang ada dibatasi, seperti pertanyaan saya tadi juga sudah terjawab sama Bu Narsumber tadi, ya. Jadi memang gini aja, Pak, ngatasinya, Pak. Bapak kan kepala sekolah, dianggarkan aja dari bos, kasih ke guru-gurunya, gitu, loh. Iya, Pak, iya, iya. Nah, jadi bisa dibuat, apa namanya, pengembangan apa namanya, apa sih, pengembangan diruntuk guru-guru. Pengembangan guru lagi naik pendidikan, ya. Nah, itu dia, kakep tuh, Pak. Tinggal dianggarkan aja, gitu. Biar guru-gurunya ditapanulis sana keren-keren, Pak, gitu, loh. Iya, Pak, iya. Kemudian, ya, ini mengenai, apa namanya, limitasi tadi, ya, seperti dibilang Buk Gusti, kebetulan Buk Gusti udah mau habis, apanya, kuotanya, gitu, ya. Saya malah berpikir begini, coba Buk Gusti nanti kalau udah habis, coba uninstall aplikasinya, dicabut, kemudian pasang lagi kira-kira masih bisa nggak ya dari nol lagi, gitu, gitu. Saya kepikiran begitu, sih, bagaimana yang ngakalinya, gitu, loh. Kalau pun harus berbayar, ya, coba diakali dulu, uninstall dulu, ekstensinya atau add-onnya baru diinstall ulang, gitu. Siapa tahu bisa balik lagi dari nol, kan enak, gitu, bisa dipakai berulang-ulang, gitu, loh. Itu saja penambahan dari saya, mungkin itu yang bisa. Makasih, Pak Cornel. Terima kasih, Pak Cornel. Pak Cornel Purba ini adalah seorang Gisiki, ya, Bapak-Ibu, ya, dari Jawa Barat, Bekasi, ya, Pak Cornel, ya. Ya, terima kasih telah membantu kita, Pak. Oh, maaf, saya izin memperkenalkan nama saya, Pak. Saya mengajar di SMP Negeri 15, Kota Tangerang, Banten, bukan di Bekasi. Banten, ya, oh, ya, mohon maaf. Ya, salam kenal buat Bapak dan Ibu di sini. Saya buka-buka tadi PMM, ah, nyemplung aja lah ke Igi Sumut, gitu. Terima kasih, Pak Cornel. Iya, karena kebetulan penasaran dengan AI ini, gitu, loh. Oh, iya. Tadi juga saya coba-coba oprek tadi, saya nemu yang GPT foam, gitu, saya coba. Sementara Bu Narasumber pertama tadi kan yang Magic, saya coba yang lain, ternyata ada 50, gitu. Makanya tadi saya tuliskan di chat, gitu. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih, Pak Cornel. Lain kali kita join lagi, ya, kita kolaborasi dengan Pak Cornel. Baik, Bapak-Ibu, ada kolom, apa, di kolom chat sudah disematkan Bapak-Ibu untuk TG, dan ada juga pertanyaan bagaimana bentuk tugasnya, tugasnya seperti apa. Kemudian tadi ada Ibu Citra juga, itu du-nya atau batas waktunya kapan, seperti itu, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Pak Pur langsung atau gimana? Mungkin tugas saya dulu ya, Bu Len, bisa, Bu Len? Oh, boleh, silakan. Sebelum Pak Pur nanti secara keseluruhan. Baik, Bapak-Ibu, izin saya share screen dulu lagi ya, biar sama-sama satu persepsi kita, Bapak-Ibu, seperti itu. Oke. Sudah muncul, Bu Len? Ya, sudah, Bu Mona, silakan. Oke, jadi kalau tugas saya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu hanya buat satu slide saja, Bapak-Ibu. Ya, kan, ini tadi kan ada banyak, nanti dihapus, cuma satu slide ini, Bapak-Ibu pakai aplikasi yang di ID presenter, yang pakai ini, di ID AI presenter, ada text-nya, kan. Kemudian ada di ID presenter-nya ini, foto Bapak-Ibu. Kemudian hasil dari text-nya ini dalam video baru, Bapak-Ibu share-nya, tugasnya berupa link, seperti itu. Tautan kolaborasinya, Bapak-Ibu, yang punya tautan, kemudian diubah bisa lihat, salin tautan. Bapak-Ibu bisa pakai link soutenor, bit.ly atau s.id, dengan ketentuan buat nama Bapak-Ibu, kemudian underscore, garis paling bawah, baru nama AI, tanpa, seperti itu. Jadi, supaya bisa membedakan tugas saya dengan tugas saya nanti, Bu Selfie. Seperti itu, Bapak-Ibu. Paham ya, Bapak-Ibu, ya? Oke, saya setuju. Nanti penjelasannya lebih akurat nanti dari Pak Pur, ya. Kalau Bu Selfie, silakan, Bu Selfie. Injin ya, nggak apa-apa, saya lagi di jalan, jadi agak-agak off camera. Nah, kalau untuk tugas saya, nanti Bapak-Ibu bisa share link yang chat box yang seperti saya contohkan, ya. Jadi, isinya itu soal sesuai mata pelajarannya Bapak-Ibu, minimal 5 soal, itu bebas, ya. Yang penting isinya adalah Bapak-Ibu menggunakan chat form tersebut dan bisa dibuka, bisa dijawab. Seperti itu saja. Jadi, sangat mudah ya, Bapak-Ibu, ya. Pokoknya, nanti Bapak-Ibu setelah memakai add-on-nya, nanti kan ada pilihan share, itu yang share ke WhatsApp saja dipilih, itu disalin, itu yang ditumpulkan ke kantong tugas yang di-share Pak Pur, ya, Bapak-Ibu. Jadi, minimal 5 soal, mata pelajarannya sesuai Bapak-Ibu, gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Selfie cepat, nih. Ya, itu mungkin penjelasan tugasnya. Bagaimana apanya, boleh langsung ke Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengeran suara saya? Dengar, Pak E. Bapak-Ibu, absensi itu akan direkap oleh Google Meet secara otomatis, ya. Jadi, tidak perlu share, puling absen. Yang kedua, Bapak-Ibu, sertifikat diberikan bagi yang telah mengumpul tugas-tugas. Sertifikat itu tanda Bapak-Ibu memiliki kompetensi. Igi memberikan sertifikat jika kompetensinya terpenuhi. Kapan selesai? Saya tak berikan batas waktu. Mau tiga hari, empat hari, lima hari, seminggu, saya tunggu, ya. Tapi sertifikat tetap tanggal-tanggal. Kemungkinan tanggal Senin seperti itu. Bapak-Ibu yang punya kompetensi, punya kompetensi, ingin berbagi, berbagi, Igi Sumatera Utara siap memfasilitasi, ya. Ya, jangan segan-segan. Nanti kalau minta kawan, silakan minta kawan Bu Leni, Bu Selfie atau yang lain, ya. Ada Bu Dewi, Setiawati, ada Bu Maisara, akan dampingi. Itu dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Direktur, Bapak-Ibu, Igi. Terima kasih, Ibu. Membuka ruang bagi Bapak-Ibu yang ingin berkolaborasi dengan Igi atau yang ingin bergabung dengan Igi. Sesuai dengan semuanya, sharing and going together. Jadi, kita berbagi dan tumbuh bersama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru Indonesia. Ya, itu saja mungkin Bapak-Ibu yang bisa kami berikan di malam hari ini dalam webinar kita. Dan sebagai akhir dari webinar ini, kita akan mendengarkan close statement dari Ibu Gusti dan Ibu Selfie. Nanti diakhiri dari Pak Direktur. Ya, silakan Bu Gusti dulu. Baik. Terima kasih, Ibu Leni. Apa ya, Bapak-Ibu? Jadi minum sendiri. Yang jelas, Bapak-Ibu tetap semangat, belajar, berbagi, berkolaborasi, dan berkarya di sekolah Bapak-Ibu masing-masing untuk kemanjuan pendidikan, khususnya di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Seperti kata Pak Pur, kalau mau ada yang di-sharing, diskusi, kami dari Igi Sumatera Utara siap memfasilitasinya. Terima kasih. Kalau ada salah katanya, Bapak-Ibu, selamat kegiatan bebedaan ini. Mohon di maaf. Terima kasih. Ya, ke Bu Selfie. Silakan, Bu. Kalau saya, hampir sama ya seperti Bu Dewi ya. Intinya kita tetap harus coba-coba ya Bapak-Ibu ya, karena guru, biasanya guru yang kreatif akan disenangin oleh siswanya. Jadi, supaya kita tidak monoton, supaya kita tidak membosankan sama siswa, kita harus punya ide-ide kreatif yang bisa meningkatkan keinginan si anak tersebut untuk lebih terinspirasi, lebih tertarik sama pembelajaran yang kita buat. Makanya kita harus update Bapak-Ibu, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan anak zaman sekarang ya. Jadi, seperti itu saja sih. Tapi intinya adalah kita jangan mau kalah dengan anak murid Bapak-Ibu, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Selfie. Close time main dari Pak Pur, dan nanti diakhiri penutupannya oleh Pak Jamal Hussein. Silakan, Pak Direktur. Oke, Bapak-Ibu, tujuan pembelajaran itu intinya menyenangkan siswa, bukan menyengsarakan siswa. Salah satu cara untuk menyenangkan siswa itu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ya. Silakan belajar. Bapak-Ibu, Ibu Dewi, Ibu Leni, Ibu Selfie, Ibu Maisaro, tidak mungkin tiba-tiba bisa seperti itu. Pasti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Makanya, Iki Sumatera Utara, jika Bapak-Ibu ingin punya kompetensi, ingin berbagi, kami siap ya. Mumpung saya punya, diberi pemerintah akun belajar ID premium ya. Bisa rekam, bisa streaming, terus bisa rekap aset, dan seterusnya ya. Iki siap membantu, Iki siap memfasilitasi. Agar Bapak-Ibu tumbuh berkembang, bisa berbagi. Terima kasih. Sepertinya Pak Jamal tadi di mobil, apa ada dia di apa? Ada, Bapak. Ada, oke. Terima kasih saja. Close time main yang luar biasa ya, dari Pak Pur. Bapak-Ibu, seperti yang saya informasikan tadi, beliau adalah salah satu fasilitator sekolah penggerak angkatan ketiga. Jadi kalau Bapak-Ibu, teman-teman saya yang ditaput ya, jika sekiranya ada yang mau dibutuhkan, boleh berkomunikasi dengan beliau, Bapak-Ibu. Bagaimana Bapak-Ibu menyelenggarakan sekolah penggeraknya, terutama di bagian-bagian yang tertentu ya, seperti KWSP, seperti itu modul lajar, dan sebagainya. Ya, baik Bapak-Ibu, terima kasih untuk hari ini, dan kita akan ditutup secara resmi oleh Bapak Jamal Hussein Harahat, Sekretaris IGI Sumatera Utara. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Len, terima kasih Baranara Sumber Hebat, terima kasih Pak Direktur, Bapak-Ibu Guru se-Indonesia, yang selalu siap berubah dan berkembang. Tidak ada yang kekal di dunia ini, kecuali perubahan. Maka bersiaplah untuk berubah dalam situasi apapun, meskipun guru itu terus berubah secara umur, sehingga ada kategori guru lelita, guru delita. Guru lewat 50 tahun, kecepatannya tidak kuat lagi, tapi tetap harus berubah sesuai keadaannya. Guru delita adalah guru di bawah 50 tahun, tentu pergerakan dan percepatannya harus lebih kuat. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua, dan juga saya sebagai guru, mari kita menjadi guru ajaib. Guru yang loncatan-loncatan perubahannya cepat dan berkembang, sehingga guru ajaib ini selalu diminati, disenangi, dan dirindukan oleh anak-anak karena kreativitas dan inovasi yang membuat kita selalu berada dalam mimpi-mimpi indah anak-anak. Besok saya akan ketemu dengan guru saya, besok saya gini, apalagi yang dibuatnya, apalagi yang dibuatnya, itulah yang terbaik. Semoga direktur kita dan seluruh narasumber terus memacu kita, guru-guru Indonesia, untuk ikut berpartisipasi, mendukung, melaksanakan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat. Sekecil apapun ilmu yang kita dapat, jika diaplikasikan secara terus-menerus akan menjadi baik. Jadilah guru yang konsisten untuk melakukan perubahan. Maka guru yang konsisten untuk melakukan perubahan, dia akan bahagia selalu sesuai dengan masa dan usianya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan puji Tuhan, kegiatan webinar kita ini semoga membawa berkat. Terima kasih, Bila Itopik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih. Tetapi sebelum kita tutup, mari kita mengucap syukur dengan doa bersama. Mari Bapak-Ibu tundukkan kepala atau sesuai dengan agama dan pendidikan. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Bapak-Ibu, buru-buru, kiri, rambut. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih, Igi, sharing and growing together. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu, semuanya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu, kalau ada yang mau ingin ditanya-tanyakan. Terima kasih, Bapak-Ibu. Coba saja, ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu.